Ada Ibu Desi di Salendro, saya mulai dengar Maestro masih di AM katanya tahun 1996 Masih ingat nama penyiarnya katanya ada Kak Yudi, ada Kak Yeni, ada Bang Johan, ada Fonce, Henry, Uli, Titut, Lukman, Tony, Deli, Tiberias katanya ya Sukses buat Radio Maestro, waduh masih ingat nama-nama penyiar zaman dulu ya Selamat sore juga buat Ibu Angel ya, mengirimkan selamat ulang tahun buat Radio Maestro Semoga perlindungan dan berkat berlimpah-limpah selalu menyertai seluruh kru Radio Maestro Dan juga tim manajemen, juga pendengarnya damai sejahtera tidak hanya di hari Natal Tapi selalu mewarnai kehidupan kita semuanya, amin Terima kasih Ibu Angel Oke ini juga banyak nih, dari siapa nih ya, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Maestro Sukses terus, banyak jadi berkat katanya begitu dari Pak Harsoyo gitu ya Terima kasih Pak Harsoyo Kemudian ada Pak Rulianto, pengalaman saya dengar Maestro, menghibur saya, lagu-lagu menghibur saya Katanya suka dengan acara Maestro, Sweet Life, Sore, Sweet Life, Hari Minggu, Siang juga Oke terima kasih Pak Rulianto Kemudian ada, siapa nih, ada Dirgahayu Maestro, we all love you Terus jadi berkat untuk semua Soli Dewu Gloria Dari Pak Richard Rawson, begitu? Iya Pak Richard Ada Oma'an, siang hari ini Oma'an, sore hari ini Mengucapkan selamat, selamat, apa ini, sebentar Eh, selamat ulang tahun Maestro, tetap di udara dan menjadi berkat bagi banyak orang Amin, terima kasih Oma'an Dan ada, ini ada yang, ada Ibu Emi Selamat sore Ibu Emi, selamat ulang tahun Maestro, tetap pengudara dan semakin jaya Karena ada kru yang selalu setia melayani di dalam keadaan apapun Karena janji firman Tuhan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya Salam untuk Mas Ari, sehat selalu Salam untuk Bapak Pendeta Yahya Purwanto dan seluruh yang bertugas di MGM Kiranya MGM makin dicintai seluruh generasi senior Saya tidak mau pakai istilah lansia katanya di tahun 2021 ini Senior ya Ibu Emi delay panjang ya, kalau tidak salah ya Ini juga setia sekali di MGM ya Di seluruh program acara Terima kasih Ibu Emi Oke Masih sempat kah? Bisa ya satu penelfon lagi? Atau oke deh, kita coba nanti ya Oke Kak Silvi, kita dengarkan dulu ya Kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini Nanti kita lanjut di pukul 15 lebih 25 menit Begitu ya, junius ya Baik ya Selama tulang tahun 52 tahun maestro Wah diriku tahun 70 ke maestro naik sepeda katanya Oh iya Minta lagu pakai surat Dan almarhum abang saya yang maksa minta lagu kesara dari Jose Feliciano Baru keesokan harinya lagunya didengar pakai radio listrik Speakernya ditutup kain brukat katanya Nunggu radionya panas dulu Terus ada lampu mata kucing warna hijau Kadang-kadang soknya trum radiona Terus Almarhum ayah saya suka merekam siaran lagu-lagu klasik dari maestro Direkam pakai kaset kita dengan tape recorder Dan masih ada beberapa kaset peninggalan ayah sudah kusam Tape recorder nao getos te ayah Ya dulu jaman dulu kita gitu ya Kalau ada lagu yang kita suka ya Begitu betul kita udah buru-buru direkam begitu ya Dan apa namanya jaman dulu itu perjuangan untuk meminta lagu itu gak semudah sekarang Tinggal ayah kalau dulu kan harus datang ke studio beli kuponnya begitu ya Terus nulis Atau kalau gak pakai kartu pos Kartu pos Beli kartu pos Beli perangkok Betul Ngirimnya kapan diputernya sih nanti Jadi kita harus Kita nungguin gitu Aduh kayaknya Sudah satu minggu Begitulah itu Tapi itu kalau dibacakan itu kayaknya Seneng banget Nama kita disebut gitu kan Ya bener-bener Bukan cuma seneng nama kita disebut di doai buku Tapi di radio Di sapa-sapa penyiarnya juga gitu Aduh seneng banget Sama seperti Om Untung tadi ya ceritanya ya Kita jadi sepertinya mundur beberapa puluh tahun kebelakang ya Nah ini ada Fanny di pagarsis Selamat ulang tahun radio maestro Sudah dari perut mama Katanya saya mah mendengarkan maestro Mama salah satu pendengar setia maestro Dari perutnya Dari perut mama nih Fanny Waktu masih dikandung mama Sudah mendengarkan radio maestro Pas Pas mbrojol gitu ya Pas dilahirkan Eh jadinya udah tambah setia sama maestro Sampai sekarang Nangisnya gak ngoe-ngoe kak Gimana Maestro 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 Ada-ada aja ya mas Arid ya Soalnya kan udah dilatih dari dalam kandungan Kan jadi sampai lupa nangisnya Terus menjadi saluran berkatnya Tuhan Katanya Tuhan yang memelihara sempurna seluruh tim maestro Selalu kompak sehati Terima kasih Fanny Oke Kemudian Ada Pak Artono juga yang juga mengucapkan dirgahayu radio maestro ya Terima kasih Pak Artono ya untuk ucapannya Tuhan juga memberkati Oke silahkan masih bisa dicoba Oke 72 71 868 Emang kayaknya apa rebutan gitu kan Kadang-kadang masuk Jadi jangan menyerah Seperti kita juga pantang menyerah begitu Iya Walau menara rubuh Walau apa tidak menyerah Betul-betul Karena ini udah banyak sekali yang SMS Yang WhatsApp ya Kak Sylvia akan membacakannya Ini dari Siapa nih Happy Birthday Radio Maestro ke-52 Semakin diberkati dan menjadi berkat Bagi banyak orang yang mendengarkan Tuhan memberkati kita semua Amin Ini dari Siapa ini Oke tidak Menyertakan nama Kemudian ada Happy Anniversary Wish you all the best Ini dari Ibu Lisa Begitu Kemudian Ini juga ada dari rekan-rekan Dari pewarna Jawa Barat Jadi pewarna ini adalah Persatuan Wartawan Nasranika Yang juga memantau dirgahayu Radio Maestro Terus menyuarakan Kebenaran dan kasih Terima kasih Buat Romo Kevas Ya ketuanya Terima kasih ya Ada bulan ing Selamat ulang tahun Maestro Sukses selalu Katanya begitu Kemudian Ini dari Ibu Iin Ganda Mungkin Mas Ari Oh saya Ibu Iin Ganda Oke Ini kemarin belum sempat Dibacakan ya Ini ada Ibu Iin Ganda Dengar Radio Maestro Sejak 2007 Kak Sylvie Pas pindah dari Surabaya Oh tiang Surabaya Radio hanya ada Di kamar tidur Dan di mobil Kak Gak pernah bergeser Dari 92,5 FM Sekarang agak bergeser ya Acara malamnya Saya sering tunggu Jam 22 Untuk instrumen klasik Sebagai pengantar tidur Dan Oh iya Dia suka lagu-lagu klasik Kak Jam 6 hingga 7 pagi Untuk kotba-kotbanya Paling seneng Selasa pagi Ibu Dorkas Daud Dan Pak Agung Dan yang lainnya Tiap hari juga selalu dengar Pak Bambang Wijaya Dan Pak Gilbert Saat COVID ini Saya baru tahu Kalau hari Minggu Kebaktian macam-macam Gereja Terus menerus Luar biasa ya Sukses buat Radio Maestro Kiranya banyak jiwa Terselamatkan Salam buat Ibu Mitsi Saya pernah ke Kaca Piring loh Sempat kenal beliau Dan ketemu Di pestanya Bapak Roni Ya Bapak Roni Ya Ya pokoknya gitu ya Ini ibu Ibu Iin ini 64 tahun Dan pensiunan PNS Oke luar biasa ya Ada yang kemarinnya juga Ada yang kemarin Ibu Kemarin Di acara golden moment ya Siapa ya Nanti kita cari dulu ya Oke Baik Soalnya kemarin juga tidak ada Yang hanya inisialnya Ada yang LH aja ya Saya lagi nih Kak Iya Oke deh Apakah masih ada yang telepon Silahkan ya di 02 Belum ya Belum 72 718 Ini dari yang Siapa ini Kak Ibu LH Ibu LH ya Di 0813 Sekian Sekian 52 Campur tangan Allah Saya merasa Di tahun 2021 ini Adanya campur tangan Tuhan Di hidup saya Bahwa Tuhan Telah Membawa saya Ke level yang lebih tinggi Di tahun 2020 Saya mengelola usaha Dengan mengandalkan Kekuatan pikiran saja Kekuatan relasi Misalnya Saudara Untuk memberi pinjaman Karena Mereka tahu Saya ada usaha Mereka memberi pinjaman Saya hidup Mengikat diri Dengan hutang Tidak fokus pada Tuhan Tiap hari Hanya memikirkan usaha Bagaimana Menutup hutang Tidak menyadari Bahwa berkat-berkat Yang ada Adalah berasal Dari Tuhan Suatu saat Yang sangat terdesak Saya tersadar Dan berdoa Untuk bergantung Kepada Kekuatan Selain Tuhan Ingin ada Kelepasan Dari dosa Dan berpaling Kepada Tuhan Puji Tuhan Tuhan dengar Dan pulihkan Cara berpikir Cara mengelola Usaha bisnis Perpat Dengan lebih bijaksana Tuhan Memberi hikmat Yang benar Tuhan Memulihkan keluarga Juga Dan saya dipulihkan Supaya lebih fokus Dan mengutamakan Tuhan Saya bersyukur Hingga saat ini Usaha saya Masih Bisa menjadi berkat Bagi orang-orang Dan berjalan dengan baik Walaupun ada penurunan Omset Tapi saya syukuri Dengan berkat yang ada Oke Sungguh itu Kemurahan Tuhan Dan kiranya Kesaksian ini Bisa memberkati Sobat-sobat maestro Oke Terima kasih ya Untuk Di 8952 Begitu ya Oke Terima kasih Tuh Kak ini Aduh banyak sekali Silahkan Kak Silvi Oke Terima kasih ya Untuk Atensinya Dan doanya Ada Pak Handoyo Selamat ulang tahun Buat Radio Maestro Semakin menjadi berkat Dan diberkati Tuhan Selalu Salam sehat selalu Dan oke One day at a time nya Sudah disiapkan Nanti dihadirkan Di pukul 16 ya Pak Handoyo ya Pak Handoyo Kalau boleh Cerita Pengalaman Bersama dengan Radio Maestro Silahkan Pak Handoyo Mungkin Apa Ada 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 Hal-hal Spesial Ini Kayaknya Cukup 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 saya Dengar Ya Namanya Boleh Boleh Tuliskan di Whatsapp Atau Kalau enggak Silahkan Masih ada Waktu Untuk Anda Telepon Di 7271868 Untuk On Air Begitu ya Pengalaman Bersama dengan Radio Maestro Monday at a time Dari Lena Martel Saya hadirkan Untuk Pak Handoyo Begitu Terima kasih Sudah Bergabung Sore hari ini Begitu Pak Handoyo Dan Mana Ini dia Langsung aja Bacakan ya Salah satunya Waktu mengantar Kedua Anak saya Nyanyi di Radio Maestro Ketika masih TK Acaranya Kak Yudi Bintang Kecil Katanya Puji Tuhan Sekarang Kedua anak saya Sudah selesai Kuliah Dan Salam buat Kak Yudi Yang masih Setia di Radio Maestro Dan Satu hal lagi Penyiar-penyiar Radio Maestro Punya suara Khas Masing-masing Sampai Hafal Saya Katanya Luar biasa Jadi saya Om Handoyo Kak itu Pak Handoyo Terima kasih Pak Handoyo Kemudian Ada Ada siapa lagi Sebentar 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 Karena banyak banget Jadi kita Ada Ibu Desye Sebentar Ke bawah dulu Bising kelewat Ini ada Ibu Lani Adiknya Kak Yudi Selamat ulang tahun Tuhan Yesus Tambahkan berkat Penyertaannya Dalam pelayanan Radio Maestro Katanya begitu Kemudian Masih dibuka nih Kesempatan Untuk Anda bisa Telepon Ke Maestro Ke 72 71868 Untuk Menyaksikan Pengalaman Anda Bersama dengan kami 92 Dan Kita Ada Persembahan Spesial Dari Ionasis Air Mineral Heksagonal Nano Heksagonal Dan juga Dari Sentral Bandung Raya Jalan Sepadio Nomor 31 Bandung Ada Pak Ronald Pak Ronald Di Rancago Mengucapkan Selamat ulang tahun Buat Maestro Semoga Semakin Sukses Dan Kaya Di udara Jaya Di udara Ada Selin Selamat ulang tahun Maestro Tetaplah menjadi Berkat Untuk Segala Generasi Kiranya Berkat Tuhan Bisa terus Terpancar Melalui Radio Ini Terima kasih Ada Tante Sigrid Happy 52nd Anniversary Day Semoga Selalu Jaya Di udara Viva Maestro Remain Blessed Begitu Remain Blessed Oke Ada Ibu Ratna Di Braga Happy Birthday Maestro Semakin Diberkati Dan Memberkati Banyak Orang Ibu Ratna Bisa Tuh Kayaknya Telepon Berbagi Cerita Tentang Ditemani Sama Maestro Ada Siapa lagi Ibu Deborah Tetap Jaya Di udara Dan Penyiarnya Tetap Semangat Semangat Kemudian Ada Ibu Lian Di Ciatel Semakin Memberkati Pendengarnya Tetap Jaya Di udara Saya Mendengarkan Radio Maestro Sejak 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 Tahun 2000 Sampai Sekarang Katanya Begitu Boleh Ibu Lian Juga Memberikan Kesaksian Kemudian Ada Pak James Di Buah Batu Happy Birthday Maestro Terus Dengan lagu Puji-Pujian Dan Beritakan Injil Kerajaan Surga Memberkati Kita Semua Hanya Ini Ada Program Yang Ingin Di Request Katanya Ini Program Gospel Blues Katanya Oke Langsung Dicatat Sama Pak Program Pak Program Oke Ini Ada Ibu Desya Selamat Ulang Tahun Maestro Tuhan Berkati Selalu Jadi Berkat Bagi Semua Pendengar Jaya Di Udara Tuhan Dimuliakan Makin Banyak Jiwa-jiwa Dimenangkan Dan Ini Mau Bersaksi Ibu Desya Ini Dulu Sekitar Tahun 88 Difonis Kena Lymphoma Katanya Begitu Saya Dirawat Dan Persiapan Operasi Tapi Setiap Mau Masuk Ruang Bedah Untuk Biopsi Badan Saya Panas Tinggi Sampai 40 Derajat Yang Nggak Diduga Semua Walau Dalam Kesakitan Pada Saat Itu Saya Nggak Lepas Dengar Maestro Puji Tuhan Pada Saat Itu Saya Sudah Pasrah Karena Nggak Kuat Kalau Sudah Kumat Sakit Banget Sampai Sulit Bernafas Tapi Dengan Bantuan Doa Doa Dan Penghiburan Dari Radio Maestro Puji Tuhan Mujisa Terjadi Apa Yang Sudah Difonis Dari Benjolan Yang Sebesar Telur Asin Itu Akhirnya Mencair Sendiri Katanya Begitu Dalam Gumpalan Darah Kental Katanya Begitu Puji Tuhan Terima Kasih Pada Hamba Tuhan Yang Sudah Datang Mendoakan Maestro Yang Sudah Bantu Dan Menghibur Menghiburku Dan Seluruh Keluarga Tuhan Memberkati Selamat Ulang Tahun Maestro Sukses Selalu Dan Tuhan Yang Layak Dimuliakan Amin Terima Terima kasih Ibu Desya Tetap Sehat Ibu Desya Oke Itu Kemudian Boleh silahkan Buat yang Mau Telepon Lagi Di 72 71 868 Begitu Ya Baik Ini ada Ha Oke Baik Nanti kita akan Telepon Dan ini Satu Satu Bukti Ya Kak Sylvia Bahwa Lewat Puji-pujian Pun Kuasa Tuhan Boleh dinyatakan Begitu Ya Dan Kita Bersyukur Bahwa Radio Maestro Sampai Detik hari ini Masih Tuhan Percayakan Ya Untuk Menjadi Kepanjangan Tangan Tuhan Dan Tentunya Kami tetap Membutuhkan Dukungan Doa Dari Sobat-sobat Maestro Ya Karena itulah Yang menjadi Kekuatan Buat kami Menjadikan Satu Motivasi Yang Untuk kami Terus Berkarya Begitu Untuk Anda Ya It's all About you Bukan hanya Untuk Tuhan Tapi juga Yang terbaik Untuk Anda Semuanya Begitu ya Kak Sylvie Oke Masih ditunggu ya Di 022 7271 8 6 8 Dan Ya Terima kasih Buat Ionasis Air Mineral Nano Heksagonal Dan juga Sentral Bandung Raya Ya Yang Menyediakan Persembahan Untuk Spesial Di Ulang Tuhan Radio Maestro Oke Baik Kita akan Nikmati Lagu Berikut ini Dulu Untuk Oma Anies Citizen Way Dengan How Sweet The Sound Luar biasa loh Kak Sylvie Saya jadi ingat Dulu ada pendengar yang Sama dia Insomnia Gak bisa tidur Begitu dengerin Radio Maestro Dia bisa tidur Begitu gak bisa dengerin Radio Maestro Gak bisa tidur Justru malah Kebalikannya Jadi menemani ya Setiap Siapa tau lah Kedepannya Bisa diadakan Kembali Amin 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 Oke Kita jedaya sejenak Oke Oke Terima kasih saya Untuk Pak Untung lagi ya Ini radio Katanya Kok bisa eksis Sampai setengah abad lebih Pencapaian yang bukan main Lah ini aku dari Bocah kelas 5 SD Tahun 1970 Sampai sekarang Tos aki-aki Dengan tiga cucu Maestro masih ada Tempat nao gedidinya Kene Katanya Salut Katanya Terima kasih Pak Untung Makasih Om Untung Kemudian ada Ibu Elvina ya Selamat ulang tahun Maestro yang ke-52 Saya sudah mendengarkan Maestro dari Masih acara Bintang kecil Pernah ngisi paduan Suara di sana Semoga radio Maestro makin jaya Menjadi berkat Dan penghiburan Buat kita semua God bless you always Baik Terima kasih Ibu Elvina Ada Siapa nih Ibu Lilis ya Selamat ulang tahun Radio Maestro Tuhan memberkati Pelayanannya Terima kasih sudah Membacakan Kesaksian saya Terima kasih juga Ibu Ada Pak Kris Selamat ulang tahun Bu Silvi Eh bukan Bukan Sayang ulang tahun Iya ini Bohongan Sukses selalu Katanya untuk Radio Maestro Radio Rohani Yang bagus Katanya begitu Oke terima kasih ya Pak Kris ya Ada penyiar spesial Pakai telur Katanya begitu Kemudian Kemudian ada Pak Rahmadi Semoga terus mengudara Dan terus menjadi inspirasi Buat masyarakat Bandung Khususnya dan dunia Umumnya Iya betul Kita kan sudah mendunia Lewat streaming dan sebagainya Lewat lintas Benua dan samudera Kita sudah kesana juga ya Terima kasih saya Untuk Ibu Yuli Di Siti Munigar Tambah sukses Tambah diberkati Tuhan Tetap jaya di udara Terima kasih Kemudian ada Siapa nih Terima kasih Kepada Pak Siapa ini Pak Yesaya Begitu Pak Yesaya Kisman Samosir ya Terima kasih Tuhan Untuk berkat Yang luar biasa Kok pakai Radio Maestro Menjadi berkat Yang luar biasa Bagiku Firman Tuhan Dari berbagai denominasi Diterima Untuk menguatkan saya Dalam menjalani Hari-hari hidupku Yang penuh dengan Pergumulan Dan hari ini Radio Maestro Berulang tahun Ke-52 Suatu usia Yang cukup dewasa Dan terima kasih Pak Budiono Ibrahim Atas perjuangannya Katanya Terima kasih Kru Penyiar Dan Semuanya Tuhan berkati Kemudian Tadi pagi katanya Pak Yesaya Kisman Samosir Ini mendengarkan Perjuangan Orang-orang Yang dipilih Tuhan Untuk membangun Dan membesarkan Radio Maestro Sangat berat Sekali ya Katanya Pengalaman Bapak Budiono Ibrahim Luar biasa Tuhan tahu Dan melihat Bahkan campur tangan Sehingga Jerih payah Mereka tidak sia-sia Sehingga Banyak jiwa-jiwa Dapat menikmati Hasil dari Perjuangan Beliau-beliau ini Dan Walaupun baru satu tahun Pindah dari Jakarta Ke Bandung Setahun ini Diberkati luar biasa Dan dikuatkan Karena saya seorang Yang berbeban berat Katanya begitu Terima kasih Kepada kru Dan Apa Semua pihak Yang turut Ambil bagian Sehingga dapat Mengudara Begitu Oke Terima kasih Pak Yesaya Kisman Samosir Oke Ada Pak Gatot Yang mengucapkan juga Happy Birthday Sukses selalu Untuk Maestro Begitu ya Ini mau bertanya Kepada Mas Ari Sampun Damu Nopo Teng Bandung Sampun Pak Sampun Kalian Tiga Pak Itu Saya perlu Terjemahan Itu ya Ada Ibu Andari Terima kasih Sudah Mengirimkan Kesaksiannya Lewat Whatsapp Sejak Akhir Abad yang lalu 1999 Mulai Saya pensiun Sampai sekarang Radio Maestro Benar-benar Sobat Tiap hari Jadi Tumbuh Secara rohani Katanya gitu Juga menambah Pengetahuan umum Dengan acara-acara Yang berbobot Tuhan baik Dari Bandung Dengan adanya Radio Maestro Banyak jiwa Diberkatinya Happy Anniversary Tuhan Yesus Melimpahkan Berkatnya Di Radio Maestro Amin Amin Ibu Andari Luar biasa Ini juga pendengar Setia juga Dan Kalau tidak salah Juga Ada teman-temannya Yang Tuna Netra Begitu ya Yang juga ikutan Bersama-sama Mendengarkan Radio Maestro Kemudian ada Ibu Ratna Di Braga Maestro itu Nemenin belajar Nemenin tidur On terus Katanya Kalau pas di rumah Dan dari Maestro Juga akhirnya Kenal dengan Seseorang Sehingga bisa Bergabung Di homeschooling Katanya Kenal dengan Ibu Tini Terima kasih Bu Ratna Ada Siapa lagi Salam kenal Buat Kak Ari Dan semua Penyiar Semua Shalom Dari Ibu Lanisa Gita Ini kemana Aja Ibu Lanisa Gita Terima kasih Sudah lama sekali Tidak bergabung Senang bisa Bergabung Sore hari ini Dan Happy Birthday Maestro FM Jaya di udara Diberkati Untuk memberkati Katanya Begitu Baik Selamat Sore juga Buat Ibu Lina Di Jagalan Terima kasih Untuk perhatiannya Sudah dinikmati Oleh Semua Kru Terima kasih Juga Ibu Lisa Di Capricorn Aduh Saya Ini Belebet Terima kasih Juga Untuk perhatiannya Sudah dinikmati Juga Oleh Semua Kru Kemudian Masih ada Budesye Terima kasih Kesaksiannya Katanya Begitu Kemudian Ada Selin Aku Jadi ingat Ada satu Dari sekian Pengalaman Menarik Aku Bersama Maestro Setelah Akhirnya Aku Kenal Sama Penyiar Dan Operator Maestro Diri Aku Sendiri Jadi Yakin Bahwa Berkenalan Dan Menjalin Relasi Dengan Orang Yang Baru Itu Sebenarnya Tidak Apa-apa Dan Tidak Masalah Karena Aku Itu Dulu Takut Banget Untuk Ketemu Dan Kenalan Sama Orang Baru Katanya Aku Cuma Bayangin Seandainya Radio Maestro Ini Wujudnya Manusia Maestro Ini Orangnya Pasti Baik Banget Terkenal Banget Karena Tuhan Pakai Luar Biasa Menyentuh Hati Banyak Orang Aku Termasuk Orang Yang Suka Nunggu Siaran Malam Juga Terima kasih Selin Kita berdoa Aja Supaya Radio Maestro Bisa Kembali 24 jam Menemani Sobat Maestro Kenapa Sudah 24 jam Kemudian Ada Om Hans Nata Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Maestro Jaya Selalu Di udara Dan Di Darat Katanya Begitu Om Han Juga Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Buat Maestro Kemudian Ada Siapa Ini Ini Informasi Bagi Sobat Maestro Ya mungkin Selama Ini Kan Kita Tahunya Sampai Jam 12 Sekarang Sudah 24 Jam Kak Sylvie Sudah 24 Jam Nah Jadi Ini Sebuah Kado Spesial Diulang Tahun Radio Maestro Yang 52 Jadi Sobat Maestro Yang Sudah Kangen Jam 12 Sampai Subuh Sampai Pagi Sekarang Bisa Full Dengerin Selin Terus Tadi Siapa Lagi Ibu Iyok Iyok Mariyati Banyak Silahkan Jadi Ini Sesuatu Yang sangat Luar biasa Jadi Sudah Apa Namanya Sudah Bisa Kembali Menemani Sobat Maestro Full 24 Jam Oke Tapi Selin Tambahin Lagi Apa itu Mau ada Penyiarnya Ya Siap Mau ada Penyiarnya Iya Nanti Sama saya Selin Iya Masih Bacakan SMS Ya Dari Siapa Berkat Tuhan Melimpah Untuk Kemuliaannya Salam Perjuangan Sukses Untuk Radio Maestro Dan Pendengarnya Katanya Begitu Sampai Jumpa Di Kedai Kopi Mas Ari Katanya Begitu Oh Ibu Ani Ibu Ani Apa Kabar Nanti Saya Boleh Ini Saya Boleh Aja Mas Riki Oke Kemudian Ada Ibu Inge Ibu Salam Dan Doa Dari Ibu Inge Dan Tauri Sentana Pendengar Setia Sejak 1973 Maestro Tetap Selalu Jadi Berkat Bagi Masyarakat Salam Sehat Tetap Semangat Melayani Buat Segenap Kru Maestro Biarlah Kehadiran Maestro Selalu Membawa Kesejukan Bagi Pendengarnya Di masa Pandemi Ini Begitu Kemudian Ada Sebentar Ada Siapa Lagi Ini Ibu Haryati Selamat Ulang Tahun Ke-52 Radio Maestro Selalu Apa Ini Perjalanan Pengabdiannya Dalam Memberi Kekuatan Bagi Mereka Yang Lemah Iman Tambah Maju Lagi Di Udara Agar Banyak Jiwa Dimenangkan Terima Kasih Ibu Haryati Kemudian Ada Satu Yang Terakhir Ini Dari Sebentar Ini Dari Ibu Tresya Di Ciling Ciling Krang Cibiru Katanya Begitu Selamat Selamat Ulang Tahun Untuk Radio Maestro Kemudian Semakin Jaya Kedepannya Semakin Jaya Dan Semakin Menjadi Berkat Bagi Para Pendengar Seluruh Dunia Khususnya Bagi Pendengar Yang Mengalami Pergumulan Apapun Melalui Firman Tuhan Yang Disampaikan Para Hamba Hamba Tuhan Memberi Kekuatan Dan Semangat Yang Sangat Mendalam Saya Pendengar Setia Dari Tahun 1980 Dari Belum Menikah Sampai Sudah Punya Cucu Radio Maestro Mengudara Dari Awal Siaran Pagi Sampai Selesai Dari Ibu Trisha Di Cileng Kerang Dan Lagu-lagunya Juga Katanya Lagu-lagu Tahun 60-an Lagu-lagu Tahun 70-an Mengingatkan Nostalgia Dan Memori Waktu Di Surabaya Katanya Begitu Oke Jadi Mengingatkan Apa Nostalgia Kehidupan Di Surabaya Dan Apa ini Sekarang Saya sudah Pensiun Jadi Sepanjang Hari Bisa Mendengarkan Acara Radio Maestro Baik-baik Dari lagu Pop Rohani Dari lagu Pop Rohani Juga Acara Acara Lain Dan Lebih penting Bisa Mendengarkan Firman Tuhan Sambil Mendalami Pelajaran Alkitab Lewat Bapak Pendeta Yahya Purwanto Semua Acara Menyemangati Dan Menguatkan Kehidupan Saya Dalam Suka Maupun Duka Terima Kasih Radio Maestro Terima Kasih Butresia Terima 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 Terima